Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, sekarang teman-teman teman-teman udah banyak yang tanya ya Jadi gimana caranya sih beli barang dari Yahoo Option dari Jepang Nah ini di video ini saya coba jelasin ya Jadi caranya dari awal sampai akhir sampai barang itu benar-benar kita terima step-stepnya apa sih Nah ini pertama, jadi kalau ini adalah interface-nya atau web-nya Yahoo Aslinya ya, option yahoo.co.jp Nah ini kalau kita pakai Yahoo, ini kalau kita bit Itu kalau nggak salah itu dia ada kayak semacam minta lokal address atau apa gitu Bahwa intinya sih ini kalau Yahoo Option itu bisanya dibelinya sama orang lokal Jepang Nah di Yahoo sendiri sebenarnya dia ada kerjasama sama si bayi ini Nah ini yang saya pakai, jadi Yahoo Option itu sudah kerjasama dengan bayi untuk overseas customer Jadi untuk orang-orang di luar Jepang supaya lebih mudah pengiriman sama handlingnya itu Nah ini kita pakai proxy bayi Kenapa? Karena ya tadi saya bilang Yahoo Option itu biasanya orang lokal yang hanya mau jual ke lokal Nah dengan pakai perantara bayi Jadi kita untuk beli barang itu pihak bayi lah nanti yang akan sebagai representasi kita di Jepang Jadi warehousingnya juga mereka yang handling Jadi nanti dari seller itu akan kirim barangnya ke warehousenya bayi Nah dari bayi setelah barangnya diterima baru dikirim ke kita Nah gitu, jadi memang mereka alamat lokal Jepang yang jadi perantara sebagai warehouse Nah jadi kita nggak usah pakai Yahoo Option ya Jadi kita langsung ke bayinya aja Nah di bayi ini nanti kalian teman-teman tinggal register aja Register, terus login biasa ya Nah nanti di tampilan ini, nanti teman-teman bisa milih nih Apakah mau Yahoo Option, mau Yahoo Shopping, Merkari Merkari Nah sebenarnya ini Rakuten, nah ini kalau menunjukkan teman-teman udah yang tau ya Jadi ini tuh kayak marketplace-nya di Jepang gitu Nah ini teman-teman mau nyari apa nih? Mau nyari CD, macam-macam, ada toys gitu kan Nah ini kayak gini-gini, tapi ini barangnya baru Barangnya baru dan kadang-kadang ya memang mahal gitu kan Nah ini spesifik saya akan coba jelasin tuh di Yahoo Auction ya Kenapa? Karena ya lelang itu kadang-kadang serunya kita dapat barangnya murah, murah banget Cuma kita harus hati-hati nanti di ongkos kirim Karena lumayan gede kita hitung volume-nya Nah oke ya langsung ya Jadi teman-teman nanti udah punya account Nah tinggal nanti di search aja mau nyari apa nih Nah ini contoh Ini ada kategori Nah ini contoh ya, ini karena kemarin saya lihat-lihat Nah ini contoh kita buka Nah ini jadi Nah ini kalau nanti teman-teman masih bahasa Jepang di translate aja ya Nah ini tuh nanti Keterangannya gini Misalnya ini barang Harganya 4.100 yen gitu kan Nah ini ada keterangan text include itu Jadi gini, semua barang Kalau beli di Jepang itu dikenain pajak Jadi ya kita kalau beli barang dari Jepang itu kena pajaknya dua kali Pertama kita kena pajak ketika beli barang di Jepang Jadi ini 4.100 ya Nah setelah pajaknya jadi 4.510 Nah ini pajak 410-nya atau 10%-nya ini buat ya masuk ke pemasukan PPN-nya di Jepang gitu Disitu kita kena Gak bisa ngindar gitu kan Karena kita Beli dari luar negeri Nah ini nanti teman-teman tinggal dilihat nih Misalnya disini rating sellernya gimana Ini bisa dilihat Nah ini kalau Toys at High ini langganan saya ya Maksudnya dia udah lumayan Gede Karena dia Toys Toys King itu kayak pengepul mainan gitu Nah ini kemarin tuh saya lihat harganya Ini opening price-nya nih 1 yen Nah ini sekarang sudah ada 6 orang yang ngebit Nah 4.100 yen gitu kan Nah ini biasain teman-teman Kalau misalnya kita cari barang Pasti dulu deh barangnya ada di Indonesia Misalnya di Tokopedia dimana gitu kan Nah itu jangan sampai barang yang kita boleh ada di Jepang Setelah pajak, setelah ada fee-nya Itu nanti lebih mahal Jadi pastiin dulu Memang barang yang kita cari itu Memang bener-bener gak ada Nah kayak gini kan sebenarnya Gampangnya 4.510 ya Nanti kalau kita beli pakai bayi Ini contoh nih kita play speed ya Nah ini tuh Nah ini 5.620 Kita kalau mau ngebit Nah ini kan current price-nya 4.100 Nah ini Kemudian your Bit-nya 4.200 Harus lebih tinggi kan Nah ini kenapa 5.600 Karena ini pertama sudah ada tambahan lain-lain Nah kalau saya Ini ada insurut Insurut delivery itu maksudnya Barang yang diterima sama pihak bayi Kalau mau diperiksa, dicek kelengkapan Atau ada yang rusak Itu kita dikenain cash 500 yen Tapi kalau kita yakin dengan kondisinya Nolin Kalau saya sih nolin aja Karena ngurang-ngurangin barang Nah ini Fee-nya bayi sendiri 500 yen Untuk payment-nya 200 Untuk service fee-nya 300 Nah ini flat Jadi mau beli berapapun Tetap segini Nanti yang mahal itu adalah Di ongkos kirimnya sendiri Nah pembayarannya sendiri Teman-teman usahain pakai Paypal aja ya Ini ya mungkin yang Kalau udah belajar di luar negeri Udah pasti punya ini Paypal Lebih aman Kartu kredit itu kan Ya kalau nggak Bisa siapapun lah yang punya Pakai akun Paypal Nah ini ceritanya nanti Kalau misalnya saya udah Kita bid nih Komplit Masuk lah Bid sebesar yang kita mau 4.200 kayak Atau 4.500 Cuman Itu tadi Nanti kalau misalnya kita Ngebit Ini mustahil dilihat Harinya gitu kan Ini tinggal satu hari lagi Sekarang udah 4.100 Nah ini kita bisa ngitung-ngitung nih Kita menang apa nggak ya Kalau memang kita pengen Dapetin ini barang Kita harus bener-bener Pantengin Nah atau bisa pakai sniper Juga bisa Kalau misalnya teman-teman Biasa di ebay Nah ini bisa pakai sniper Jadi di titik-titik terakhir Nanti Akan dibitin sama Otomatis Tapi biasanya kalah sih Karena Ya ini ada Mafianya juga sebenernya Nah ini jadi teman-teman nih Kita balik lagi ya Misalnya Kita cari Apa ini Kita contohnya yang Bener-bener Apa ya Kok kenapa begini Oke Apa ya Saya juga bingung Begini deh Ini kan biar Isang-isang ya Sampai ngebit Nah ini Kita Nah ini teman-teman Misalnya saya Mau nyari Tamiya Nanti teman-teman Seserah deh Apa yang menjadi Tertarik Nah ini kita cari aja Yang murah Gitu kan Biasanya Yang murah itu Kondisinya Agak Jang Nah ini Biasanya RC Jang itu Nanti Nah ini teman-teman Kalau misalnya Nggak ketemu Kadang-kadang Ini kan karena Web Jepang ya Kadang-kadang Mereka tuh Nulisnya pakai Bahasa Jepangnya gitu Katakan atau Hiragana Nah itu bisa Di-translate-in aja Nah ini kan Nggak ada tuh Nyari Nyari apa ya Ini aja deh Ini kita tes ya Dari awal Sampai akhir Gimana sih Nah ini kita cari dulu Bitnya yang menarik Buat Buat contoh Yang harganya Murah gitu kan Misalnya Nah ini misalnya Harganya Teman-teman 07 Ini 1000 Yen gitu kan Nah ini kita lihat nih Kalau di topet Harganya berapa Atau di lokal Harganya berapa Ada yang jual apa enggak Pastiin itu dulu Kalau misalnya Ini kita asumsiin Oh di lokal Harganya 3 juta nih 3 jutaan gitu kan Nah kita harus Make sure Nanti Harga kita bid Plus Ongkos kirim Plus pajak Ya cukai Dan lain-lain itu Enggak lebih dari 3 juta Kecuali Memang barangnya Enggak ada ya Baru boleh deh Nah ini kita cari lagi Yang harganya Yang murah ya Buat di contoh Bit Mana nih Yang murah Yang murah Enggak ada Yang murah ya Ini kadang-kadang Barang muncul Murah Kadang enggak Eh nah ini Satu yen Nah ini kalau yang satu yen Gini Biasanya kondisinya Udah kayak begini Gitu kan Enggak jelas Jangan inilah Kita coba cari yang lain Contohnya 7.000 7.000 Atau dari sini deh Kita dari Nah ini Ini toko langganan ya Di Toys EHA ini Banyak loh Barang-barangnya Bagus-bagus Nah lihat nih Itu harganya Murah-murah guys Nah ini misalnya Action figure Kalau yang suka Action figure Dia Star Wars Nah ini apa nih Nah ini kita cari Nah ini kan saya Spesifik aja Biar Jadi nyari Erc Di toko Toys ini Nah ada enggak Barang yang menarik Ding dong Ding dong Ding dong Nah Nah inilah Contoh ya Kita akan beli Ini karena Harganya murah Cuman 1.760 Oke Nah ini kan Satu hari Oke Sehingga satu hari Semakin banyak hari Semakin banyak Kemungkinan Bedingnya naik Jadi kalau Kita makin Mepet harinya Biasanya tuh Di jam-jam Atau menit-menit Terakhir baru tuh rame Ya kita tesnya Ini 1.600 Placebit Oke Nah ini Enggak usah Nah kan jadi 2.000 yen tuh Karena 500 nya ini Misalnya Complete Nah Disini kan ada Ubit Must be greater Than current item Nah ini 2.300 Karena saya Nawar 2.700 Nah ini Berapa nih Teman-teman berani 1.900 Yaudah deh Kita gas Masih mau gak deh Oke Ternyata gak bisa Ini artinya Ada orang yang Pake sniper nih Berarti dia Kita harus Bikin dia Dari 2.000 2.000 yen Nah ini Your bid Has been Plaged Jadi kalau udah Begini Nanti kita Tinggal tunggu Nah ini Jadi di May page Halaman Profile kita tuh Nah ini Kita ngebeat 2.100 Kalau sampai dengan detik Ini remaining time Habis Tidak ada yang ngebeat lagi Berarti saya menang 2.100 1.19 dolar ya Nah ini Watchlist Kalau saya Merhatiin Barang-barang yang lain Nah ini Histori saya Yang menang Kemarin Nah Jadi ceritanya gini ya Ini bidding Nanti teman-teman Misalnya Udah mendekati Mau habis Biasanya ada notifikasi Ayo Ngebeat lagi Atau Nanti ada Ada informasi Kalau Kita masih Penawar tertinggi Itu kan Atau kalau kita Dikalahin sama orang Juga nanti dikasih tau Bid kita Dikalahin sama orang Mau ngebeat lagi Atau enggak Nah itu terserah kita Jadi kita ceritanya Katakan Ini sampai dengan Lelangnya berakhir Nggak ada lagi ngebeat Saya menang 2.100 Nah terus gimana Nah selanjutnya Nanti Itu kita Dapat pengumuman Bahwa kita menang Nih contohnya Nah ini terakhir nih ya Nah ini Terakhir tuh Ini karena udah kekirim Jadi Nanti Nanti begitu ada Informasi Kita menang Udah kita tinggal Nunggu Barang itu Disiapin sama Seller Nah Sambil nunggu barang Disiapin seller Biasanya bayi Akan nunggu Pembayaran Kalau pembayaran Ini mungkin teman-teman Seperti biasa aja Tinggal Nanti ada Ini nggak bisa dilihat Nah jadi Nah ini contoh nih Ini kan Ini kan pembayaran Pakai Paypal Winning bid present Jadi saya waktu itu menang Dengan harga 4.800 Ya kan Atau 47 dolar Nah ini payment fee nya murah Cuma 200 300 Light plan nya 0 500 lah Murah kan Total 5.300 Nah 5.300 Atau 52 dolar Inilah yang saya bayar Pakai Paypal Jadi wajib pakai Paypal ya Nah ini Contoh Kalau yang sudah menang Nanti kalau sudah dibayar Kita tunggu nih Barangnya itu Nanti akan dikirim Dari seller Jepang Akan sampai ke Warehouse nya Si bayi Nanti ketika sampai Warehouse bayi Nanti ada banyak Ada pilihan sih Kita Apa kita mau minta di packing ulang Semua Permintaan kita Nanti ada charge nya Nambahin packing di charge Misahin dus juga di charge Tapi So far sih dus nya Duh Bagus Mereka dus nya bukan Kardus Indomie Kayak kita ya Tebal banget pokoknya Terus pakai Bubble wrap nya tuh Tebal-tebal Pokoknya cakep deh Nah ini ceritanya Nanti udah bayar Teman-teman Nanti kalau Kalau udah bayar Yaudah mereka akan Proses terus kirim Nanti kalau udah dikirim Biasanya akan dikasih Apa namanya RW bill nya Buat nomor track Packet kita tuh Udah sampai mana Nah ini contoh Karena kita Saya udah menang Yang gak ada ya Nah nanti disini Masuk nih teman-teman Kalau memang barangnya Sudah ada di Gudangnya bayi Ini akan masuk Muncul disini Nah ini delivery tuh Nah ini kan Contoh nih ya Jadi setelah dibayar Nanti dikirim Keluar lah Nomor ini Jadi Nanti kita akan Dua kali bayar Teman-teman Pertama Kita itu bayar Harga Menangnya Lelang kita Plus Ongkir Lokal Jepang ya Jadi Jangan lupa Ini seller Jepang Itu ngirim Juga di lokalnya mereka Ke gudangnya bayi Nah Itu ada ongkos kirimnya kan Nah itu juga di cas Ke kita Nanti Akan ditagi oleh pihak bayi Sekaligus Pada saat Akan mengirim barang Jadi nanti kita itu Dua kali bayar Pertama bayar dulu Barangnya Langsung ke Apa namanya Untuk ke seller Ya kan Terus nungguin Barangnya Sampai gudang Sampai nanti gudang Baru kita nanti Di Dikirim Ke kita Gitu kan Nah ini Gak kelihatan nih ya Shipping information Shipping fee Oke Nah ini nih teman-teman Jadi ini International shipping fee From bayi To our address Nah ini jadi harga dari Harga lelang menangnya ya Nah ini ada Domestic shipping fee From seller to bayi Ini ada nih Murah sih 1000 jen sama 400 1500 Nah ini nanti dibebanin ke kita Nah ini kemarin Saya paket consolidation itu Karena saya Minta digabungin Ini dua item Minta digabungin ya kan Nah Jadi domestic shipping fee Ini nanti dikenain 1500 Jadi Eh sorry Tadi tuh Harga menangnya berapa ya Ini 5300 tuh Ongkosnya deh Ongkos From bayi Sorry sorry Jadi dilihat Jadi gini Pertama tuh Kita dikenain yang Domestic shipping ya From seller to bayi Jelas nih kan 1500 Ditambah Dari bayi Ngirim ke kita Nah 5300 Nah ini 500 5300 Ongkos kirimnya 1500 Ongkos Kirim lokalnya Nah Total yang harus saya bayar Jadinya Di 7318 Yen Nah Inilah Kegilaannya mulai disini Jadi Saya Beli barangnya Gak nyampe segitu Ini inget-inget Ini angkos kirimnya 7300 7300 Yen Barangnya sendiri Barangnya sendiri Itu cuman berapa nih Oh sama Barangnya harganya 5300 juga Nah Jadi 5300 Sampai 7000 Wah Lumayan lah Nah itu ditung-itung 5300 Sampai 7000 12000 12000 Kalau yennya 100 Sampai 7200 Lebih kan Ini kalau gak salah Lebih deh saya Waktu itu Jadi nanti Teman-teman pastiin Jangan sampai nyesel Barang yang dibelinya Memang Gak ada di Indonesia Baru deh beli Kalau ada Nyesel Karena Kadang harganya sama ya Nah nanti Teman-teman udah beli History udah bayar Udah kita tinggal nunggu Terus kalau ada pertanyaan Pajaknya Dibayar gak Bayarnya kapan gitu kan Nah nanti ketika Bayar barang itu Sampai dicengkareng Biasanya Ini Contoh lagi Tadi ke sini ya Nih teman-teman Kita cek Nah ini Paket saya yang kemarin Itu Berapa nih Kena pajaknya IMS Nah ini Di sini Ini teman-teman Tinggal paste 14 3647 Ini paket Nah ini Jadi nanti Jangan khawatir Kalau paket IMS itu Otomatis dihitung Sama mereka Nah ini Keluatan Keliatannya Saya bayar pajaknya 182 ribu Nah nanti Teman-teman Kalau saya sih Karena udah agak kenal ya Sama Kantor pos Saya WA Si ibunya Bu ini ada paket saya Nomor shipment sekian Panjangnya sekian Boleh gak saya Titip bayar Ke Petugas posnya Jadi ke Pak posnya yang Nganterin barang ya Karena udah kenal tuh Boleh Nanti barangnya Siapin uangnya Kasih ke Pak posnya Nah kalau biasanya Teman-teman pertama kali Belum kenal Biasanya tuh nanti yang datang ke rumah surat Jadi ada surat Nanti isinya minta billing Untuk dibayar dulu nih 182 ribu Kalau udah dibayar Baru tebus barangnya Nah itu bayar dan tebusnya semua Di kantor pos Di daerahnya masing-masing Nanti ada lah Jadi Ini nanti setelah sampai Indonesia Kita udah Ngeceknya lewat posnya aja Jadi tunggal masukin nomor Shipment code-nya Yang tadi ada disini ya Mana tadi Nah ini Internasipping number Kita tracking buat IMS Nah udah nanti pajaknya Kelihatan Nah ini kan Kalau teman-teman mau lihat nih Saya kasih lihat lagi nih ya Ini auction nih Saya pernah beli Ini yang menang saya Nah lihat nih Ini details Ini saya pernah belanja 249 dolar Ya 250 dolar ya Ini barangnya aja Barangnya aja Totalnya 25 ribu ini saya bayar Untuk barangnya doang ya Terus Tadi itu gimana Biar ke shipping Shipping My page Nah delivery Kita lihat Kita lihat Untuk barang yang tadi Pertama Ini ya apa ini ya Coba kita lihat Nah ya bener Nah ini teman-teman Kita lihat nih Ini Nah ini Shipping fee-nya Lihat Shipping fee-nya 6.300 Terus saya Waktu itu Karena barangnya banyak Saya minta Protective Tambahan Jadi pakai Bubble wrap Ternyata Double Dus ya Jadi sama Si bayi itu Dus yang dari Seller aslinya Dimasukin lagi Ke dalam dus Dus Di dalam dus Nah ini Domestic shipping-nya Sebelum Murah sih Kalau domestik Nah totalnya Saya bayar 93 dolar Nah 93 dolar Ini ongkos Kirimnya saja Barangnya sendiri Tadi saya bayar 250 dolar 250 tambah 93 Udah hampir Berapa tuh Dekal kurator 250 Tambah 93 Udah 343 Iya kan Nah Sekarang Berapa pajaknya Nah ini Panjaknya Udah Panjaknya ini Segar banget Ini waktu itu Hampir 2 juta Kalau gak salah Jadi tarifnya itu Mereka pake Kurang lebih 18 Sampai 737 Tapi saya bayar 2 kali Oke lah 737 Nah jadi 343 Dikali Katakan Dolarnya 15 5 juta 5 juta kan 5 juta kan Ditambah 737 7000 Nah Jadi 5,8 juta Guys Saya bayar Barang 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 Namanya Ini Ini Waktu Beli Body RC Nah Ini Sudah Nggak Ada Barang Ya Ini kan You Want Auction Ini Saya Perang Sama Orang Nggak Tau Dari Mana Pokoknya Bit 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 Tau 200 222 Cuma Saya yakin Saya pengen Barang Ini Waktu Itu Nah Ada Banyak Bodi Bodi RC Itu Itu Guys Jadi Teman-teman Harus yakin Kalau Emang Pengen Dapetin Udah Gas aja Terus Tapi Jangan Kaget Kalau Ngeliat Harganya Jadi Pastikan Barangnya Itu Satu Ya Nggak ada Di Indonesia Atau Memang Teman-teman Pengen Banget Kedua Nanti Waktu Barangnya Sendiri Sama Ongkosnya Sendiri Itu Pisa Nah Ini Ongkosnya Aja Saya Kena 93 Dolar Barangnya Sendiri Tadi Waktu Menang 22 232 Dolar Ya Tadi Ada Tadi Ada Itunya Kan Nah Nanti Untuk Pajaknya Teman-teman Tinggal Ngeliat Disini Di IMS Oke Jadi Mungkin Itu Aja Jadi Teman-teman Kalau Mau Pengalaman Aja Jadi Sharing Dikit Jadi Jangan Takut Kalau Emang Pengen Belanja Atau Nyari Barang Di Otomotif Juga Bisa Mau Contohnya Misalnya Kita Mau Nyari Headline Mobil Gitu Ya Bisa Ini Kalau Di Jepang Itu Apapun Dijual Nah Misalnya Kita Nyari Mobil Spare Part Yang Sudah Susah Itu Bisa Misalnya Ini Spare Part Evo Tapi Kita Harus Tahu Kode 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 Nah Ini Misalnya Evo 3 Nah Kita Speed Spion 5.000 Pusat Mahal Banget Ya Ini Kalau Beli Di Lokal Kayaknya Nggak Nampil 5.000 Nah Ini Banget Mobil Juga Ada 200 2.400 Dollar Nggak Mungkin Dikirim Tapi Kira Kira Gitu Kalau Bum Beli Setir Kalau Mau Hunting Yang Aneh Silahkan Di Yahoo Boleh Kalau Mau Beli Barang Udah Jadi Di Bisa Saya Pernah Beli Udah Jadi Di Ini Yang Namanya Market Plas Kurang Lebih Harganya Sama Yang Jelas Siapin Paypal Limitnya Jangan lupa Disiapin Juga Diperhatiin Jadi Kalau Beli Barang Sejuta Nah Kalau Saya Selalu Ngitungnya Pokoknya Barangnya Sejuta Kalau Dirupiahin Sejuta Ongkosnya Itu Berapa Katakanlah 500 000 Misalnya Sejuta Setengah Nah Pajaknya Itu Kurang lebih 20% Kasarnya Jadi Nanti Teman-teman 1 Juta Plus 500 Dikali 20% Berarti 20% Kali Ejah Setengah Itu Sekitar 300 000 Kan Berarti Total Barang 1 Juta Tambah Ongkos Kirimnya Tambah 1,8 Nah 1,8 Tinggal Dibandingin Ada Nih Desainer Lokal Yang Jual Kalau Ternyata Ada Ya Di Lokal Aja Apalagi Harganya Cuma 1 5 1 6 Oke Gitu Teman-teman Ya Terima Kasih Sampai Bertemu Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh